di hai 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 review bagaimana caranya sih kita mendownload mendownload atau menginstal ADC atau admiralty digital catalog ini khusus buat pelaut 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 nasional maupun internasional atau char catalog yang digital kalau bahasa indonesianya acir kalau yang kerennya admiralty digital catalog oke saya biasanya disini pakai ini ya Mozilla dulu ya saya masuk ke Mozilla nah kira-kira ini Mozilla tapi sebelumnya teman-teman ya buat yang mau mendownload atau mau install itu usahakan atau dipastikan bahwa internet dirumah atau wifi-nya itu bagus ya biar saat install itu tidak tersendat-sendat demikian oke karena sudah masuk begini maka kita langsung saja ketik website-nya nah website disini yang saya mau cari itu yaitu website-nya 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 itu website-nya itu uko 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 gov uko.gov uko.gov.uk uk uk ini United Kingdom ya pasti mau udah tau nah langsung kita searching ya Jadi Sekali lagi buat teman-teman Jangan lupa untuk Terus belajar dan belajar Dan tetap Semangat Oke Jadi Kita Ok Dot Gov Di ok Itu adalah website resmi ya Jadi kita langsung klik Nah setelah itu ya Setelah kita klik tadi itu Langsung masuknya seperti ini Kemudian kita bawa kursor ke sini ya Bawa kursor ke sini Tidak perlu di klik ya Kita bawa kursor aja ke sini Udah Udah langsung keluar ya Ini item-itemnya udah keluar Nah yang kita mau pilih disini adalah Katalog Oke Jadi setelah kita masuk ke katalog Langsung saja kita klik Sambil menunggu Nanti dia akan tampil seperti ini ya Teman-teman ya Nah ini kita setting ke bawah nih Kita turun ke bawah terus ya Kita turun ke bawah Nah disini ada Dua pilihan ya Ini ACDC Full Installer And Katalog Data Ini Weekly ya Tahun Minggu K Weekly 53 ya Pada 1 Januari 2021 Ada ADC Katalog Data Tapi yang karena ini Yang kita mau install Ini Jadi pilihan atasnya ya Di atasnya Kemudian langsung aja kita klik Ya Nah Nah Jadi setelah kita klik install ini Langsung Di install ini Udah seperti ini ya Udah Lagi di install itu Udah langsung keluar ya Sekali lagi ya Buat teman-teman semua Jadi pastikan bahwa Internet Ataupun Wifi Yang kita pakai di rumah itu Koneksinya bagus Biar kita Installnya juga bagus Tidak tersendat-sendat ya Ini cepat aja Ini tinggal 2 menit lagi Tinggal sekitar 2 menit Yang kebetulan saya pakai Wifi di rumahnya bagus Jadi cepat dia Jadi cepat dia Oke Kita tunggu saja ya Karena dia masih install juga Oke Buat teman-teman semua Buat teman-teman semua sekali lagi ya Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Untuk pastikan Wifi Atau internetnya di tempat anda Meng install Atau download itu AC ADC Admiralty Digital Catalog itu Atau Katalog Digital ya Itu pastikan bahwa Koneksi internetnya itu Harus bagus Oke Tepat bosan-bosannya juga Saya mengingatkan Buat teman-teman ya Tetap semangat Dan jangan lupa Like, share, comment, dan subscribe Channel ini ya Tentu dengan Membunyikan Atau tekan Tombol notifikasinya Karena Setiap aku Mengupdate video-video baru Kalian akan dapat Dan beritahuan Ya Ya Jadi Masih ini ya Kira-kira Satu menit lagi Satu menit lagi Satu menit Lima puluh detik Oh Tinggal satu menit Buat Oke Ya Tinggal satu menit lagi Sudah selesai ya Kalau sudah begini Jadi Sementara dia lagi Masih install ya Oh no Oh 36 detik lagi Sudah mau selesai ya Teman-teman Ya Sekali lagi Lihat yang ini ya Ini ada dua pilihan ini Tapi Jangan yang Instal yang di bawah ya Tapi Instal yang di atas Ada Shephole Installer And Catalog Data Karena ini sudah Weekly 53 Ya Weekly 53 Jadi Nanti Untuk Mengupdate Terus ya Akhir-kira 20 detik Lagi ya Jadi Sementara Dia masih Berjalan Instalnya Ini Oke Teman-teman Selesai Komplet Ya Kalau sudah Komplet Maka Dia akan Tampilannya Seperti ini Nanti Nah ini Kita Ke Ini ya Stub Stub.exe Ya Stub Stub S-E-T-U-P Dot X-E Ya Kita klik lah Yang di bawah Nah Itu Ya Langsung tampilannya Seperti tadi Langsung terinstall Nah Selanjutnya Tampilannya Seperti ini Kalau sudah Tampilannya Seperti ini Teman-teman Tinggal Diklik Saja Yes Ya Oke Nah Dia langsung Ini Apa nama Neng Export Tadi Semuanya Nah Kemudian Nanti Tampilannya Seperti ini Kalau sudah Seperti ini Kita klik Next Next Oke Nah Kalau sudah Seperti ini 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 ada Banyak pilihan Tapi Kalau Biasanya Kalau teman-teman Ada yang Apa nama Baru Mau ganti Atau repair Ya Karena ini Saya sudah pernah Ini juga Jadi tinggal Repair Ya Kemudian Kliknya Repair Nah Dia langsung Install Itu Dia copy File Semua File yang baru Tinggal Dikopi Maka Selanjutnya Tampilannya Seperti ini Finish Kita langsung Masuk Finish Ya Oke Finish Sudah Selesai Ini Sudah Selesai Jadi Kita kembali Tinggal Langsung Sudah Tering Install Di Ini Tinggal Kita buka Saja Nah Maka Tampilannya Seperti Ini Ya Kita Berbesar Dulu Sedikit Nah Itu Dia Tadi Ada Ini Dia Kasih Komplet Semua Ini Ya Export Terus Oke Catalog Successful Logic Ya Berarti Sudah Berhasil Loading Ya Semua Sudah Terinstall Rapid Tinggal Kita Klik Oke Setelah Oke Bihanya Disini Ada Tiga Pilihan Ini Ini Kita Ingin Loading Dari Katalog Dari Mana Ini Dari Website Langsung Atau Foredeisk Atau Atau Tapi Kita Pilih Yang Di Atas Yang Paling Teratas Nomor Satu Itu From Website Ya Website Langsung Kita Oke Memang Ada Banyak Pilihan Ini Ini Tapi Kita Langsung Pilih Yang Atas Ya Website Langsung Langsung Oke Nah Oke Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Ya Teman Teman Keterangan Keterangannya TAP NL NMS TN TNMS Kemudian Admiralty Paperchart ARC Kemudian XD Service Silent Direction TID Tabel Admiralty Total TAP Kemudian List of Light Lampu Digital Admiralty Digital List of Light Kemudian Untuk Radiesignal List of Radiesignal Admiralty Digital Radiesignal Volume 2 Kemudian Nah Sudah Ini Jadi Kita Mau Ini Semua Ini Jadi Kita Biasanya Dia Sudah Tercentang Secara Otomatis Jadi Totalnya Ada 74 KB Jadi Tinggal Saya Kita Update Langsung Start Start Update Oke Langsung Semuanya Masuk Oke Ada Semua Ya Semua Ya Oke Oke Dia Export Lagi Semua Tadi Item Item Yang Saya Telah Bacakan Tadi Dia Export Semua Kasih Komplet Oke Maka Tertulis Catalog Success Load Oke Langsung Kita Cantan Oke Oke Berarti Ini Sudah Tinggal Kita Buka Oke Tampilan Keren Seperti Ini Tinggal Kita Ini Buka Saja Keterangan Keterangannya Di bawah Ini Kita Perkecil Dile Kemudian Centering Iya Sudah Muncul Semua Keterangan Keterangan Ini Apa Sih Keterangan Keterangan Ini Untuk Mengetahuinya Kita Langsung Buka Di bawah Jadi Yang Apa Nama Ini TNP NMS Temporary And Implementary Ini Jadi Sudah Ada Keterangan Keterangan Ini Ini Bersifat Sementara Atau Tetap Sudah Ada Tulisan Tulisannya Kemudian Kita Next Paper Chart Paper Chart Paper Ada Keterangan 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 Dari Peta Petanya Kemudian Kita Next Ke ARC Nya Sini Juga Udah Kemudian Kita Next Lagi Ke Admirative Vector Chart Service Jadi Sudah Ada Pembagian Pembagian Ya Disini Apa Yang Balea Ada Balsu Sudah Terbagi Semuanya Sudah Dibagi Secara Otomatis Ada AT LMI Ada AT Atlea Ada Med So Kemudian Kita Langsung Ke X-Disk Nah X-Disk Sudah Dibagi Semua Dia Pakai X-Disk Berapa Area Area 11 Area 9 Area 5 Area 35 Terbagi Bagi Semua Kemudian Kita Ke SDS Silent Direction Ini Sudah Ada Semuanya Kita Belayar Di Area Mana Berarti Yang Kita Request Ke Company NP Berapa Misalkan Kita Ke Daerah Lisbon Daerah Lisbon Berarti Kita Pakai NP 67 Moskow Tapi Scott Home Ini Banyak Sekali Karena Area Kita Seketaran NP 19 Rusia sana Tergantung Lah Daerah Mana Kalau Kita Ke Valetta Ke Monaco Misalkan Kita Ke Monaco Monaco Berarti Kita Pakai NP 46 Untuk Silent Direction Kita Pakai NP 46 Tergantung Jadi Sudah Sudah Ada Keterangan Keterangan Di Sini Semua Ada Negara Mana Kita Pakai NP Berapa Negara Mana Kita Pakai NP Berapa Untuk Silent Direction Kemudian Untuk ATT Atau Admirati Tidak Tabel Ini Sudah Ada Kita Berlayar Kemana Kita Lihat NP Berapa 208 Berapa 208 Berapa Atau NP 201 A 20 Atau NP 202 20 Atau NP 208 Berapa Sudah Ada Jadi Kita Tinggal Lihat Saja Rute Kita Kemana Berarti Halo PLR Yang Kita Kemana Berarti Itu Yang Kita Request Nanti Ke Company Untuk Tidak Tabel Kemudian Total Total Tidak Ini Sudah Ada Di Area 1 Sampai 4 Area 5 Kita Berlayar Di mana Sama Seperti Tadi Kemudian Kita Lanjut Ke ALL Atau Admiralty List Of Light Nah Ini Jadi Kita Sama Seperti Tadi Juga Kita Berlayar Dimana Kita Diat Aja Kita Pake NP 78 NP 86 Atau NP 76 NP 75 Atau NP 84 Tergantung Daerah Mana Yang Kita Berlayar Kemudian Lanjut Ke ADLL Admiralty Digital List Of Light Nah Ini Area Berapa Area Berapa Alor Pelayaran Kita Dia Masuk Area Berapa Area 1 Dan 2 Atau Area 3 Atau Area 4 Kemudian Masuk ALRS Sudah Ada Juga Keterangan Admiralty List Of Radio Signal Kita Mau Pakai NP 86 Volume 2 Part 2 Atau Volume 3 Part 3 Volume Berapa N86 Volume 8 Part 8 Itu Untuk List Of Radio Signal Kemudian Kita Lanjut Ke ADRS Admiralty Digital List Of Radio Signal Volume 2 Di Area Berapa Area Sudah Ada Kemudian Kita Masuk Ke Admiralty Digital List Of Radio Signal Volume 1 3 4 Nah Ini Ada Juga Keterangan Kita Berlayar Dimana Pakaian Nomor Berapa Pakaian Nomor Berapa Saja Kemudian Volume 6 Admiralty Digital List Of Radio Signal Volume 6 Volume 6 Itu Dimana Di area 1 Area 5 Area 3 Area 1 Dan 2 Ya Tidak Ada Semua Oke Teman Teman Ya Kira Itu Saja Sekian Terima Kasih Gue Sudah Masuk Ke Channel Ini Sekali Lagi Terima Kasih Semuanya Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Centang Tombol Notifikasi Sekali Lagi Biar Kalian Selalu Mendapat Informasi Terbaru Oke Buat Pelaut Nasional Walaupun Internasional Terima Kasih Salam Pelaut Jawa Scrivah Jaya Mahit Oke Dadah Semuanya